What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi So temen-temen, pada video hal ini gue lagi mau kasih lihat kalian mengenai Gue pengen cobain iklan live di Shopee Jadi memang tidak semua seller mendapatkan fitur ini temen-temen Baru seller-seller terpilih aja Namun ya karena disini kebetulan Gue mendapatkan aksesnya Dan disini gue pengen kasih lihat ke kalian gimana sih feedbacknya temen-temen Jadi seberapa efektif nih iklan Shopee yang udah gue lakukan Nah kita ubah dulu mindsetnya temen-temen ya Bahwa setiap advertiser atau setiap seller itu punya cara beriklannya masing-masing Dan punya analisanya masing-masing Nah ini berdasarkan analisa gue Dan tapi gue gak mau merasa kayak gue paling benar Jadi terserah kalian ketika kalian menilai video ini seperti apa Nah ketika lo mencoba untuk iklan di live Shopee Lo gak bisa expect terlalu bagus Ini masih di tahap trial temen-temen Karena dari Shopee sendiri ini masih ngetesting mengenai tipikal iklan live streaming seperti ini Makanya belum semua seller mendapatkan aksesnya Gue tau mungkin temen-temen semua disini ada udah mendapatkan aksesnya Dan ada juga yang belum Kalau misalnya yang belum yaudah kalian nonton aja Atau nanti ke depannya kemungkinan besar setau gue ya Dari tim Shopee sendiri ada info bahwa nanti ujung-ujungnya secara berkala Semua seller akan mendapatkan fitur iklan live Shopee ini Namun saat ini memang masih terbatas Jadi kalau misalnya kalian lihat disini tampilan iklannya ada iklan pencarian Iklan produk serupa, iklan produk otomatis, dan ada iklan live Untuk banyak seller biasanya di bagian iklan live-nya ini tidak ada Nah kalau misalnya kita lihat setelah kita klik iklan live-nya Maka kita bisa create atau buat iklan live Disini ada nama iklan, modal, tanggal, dan waktunya Nah jadi dari tanggal, modal, dan waktu itu bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita sebagai seller Kita mau pakai yang seperti apa Gue coba jelaskan ke kalian dulu biar kalian ada gambaran Nah kalau modal sendiri kita ada dua pilihan Antara tidak terbatas atau atur modal harian Untuk atur modal harian sendiri ini batasnya minimal itu 25 ribu per hari Dimana kalian juga bisa mengatur tanggal dan jam live kalian juga Biasanya kalau tanggal gue pilih tak terbatas Namun untuk modal lo bisa setting atau testing di budget paling rendah dulu di 25 ribu Dan untuk waktu bisa kalian set up sesuai dengan jam live kalian Nah setiap seller kan punya jam live-nya masing-masing nih Gue nggak bisa bilang kayak oke lo paling bagus jam segini, lo paling bagus jam segini Ada yang namanya trial dan error terlebih dahulu Dimana kita jadi tau nih oke jam paling efektif tuh di jam berapa sih untuk toko gue Ya inget, untuk toko gue Jadi masing-masing seller punya jam preferensinya masing-masing Ada yang sekali live bisa 1 hari 2-3 kali Ada yang 4 kali atau mungkin ada yang dibabat 2 kali Tapi 1 kali sesingnya itu bisa 4 jam atau bahkan 5 jam Bahkan ada yang sampai 8 jam Jadi tergantung, tiap seller ini beda-beda lah Nah ketika kita ada pilihan ketika membuat iklan Disini kita hanya mempunyai 2 pilihan Meningkatkan penonton atau meningkatkan penjualan Kalau meningkatkan penonton udah pasti untuk meningkatkan dari jumlah penontonnya Kalau penjualan udah pasti dari segi omset atau pesanannya Nah disinilah poin dimana kalian harus testing Kalian mau pakai yang untuk penonton Atau untuk yang untuk banyakin omset teman-teman ya Nah pada case ini gue akan coba kasih lihat kalian Apa yang sudah gue coba dalam 1 minggu Dari tanggal 3 Maret sampai 9 Maret Nah so far ini feedback yang gue dapatkan dari 1 minggu mencoba iklan live di Shopee Apakah bagus? Ya silahkan kalian nilai sendiri lah ya Dan ingat, gak semua advertiser itu incer konversi ya Bisa aja cuma incer penonton terlebih dahulu Untuk interaksi dan bangun audiens akun live terlebih dahulu Dari tanggal 3 Maret sampai 9 Maret 2024 Gue mendapatkan feedback 62 pesanan dengan CVR itu di 0,10% Biaya itu 1,7 juta mendapatkan penjualan 3,7 juta Dan mendapatkan penonton di 61.700 Jadi dari segi penonton ya oke lah 61.000 kok lumayan banget untuk gue dapetin Tapi kalau kita ngomongin dari segi konversi 62 pesanan Kalau kita gak lihat presentase conversion rate-nya tuh Pesanan oke lah Conversion rate 0,0-an ya Itu kayaknya so sad banget gak sih Cuman baik lagi Kalian tipikal advertiser yang mana nih Cuman dari menurut gue pribadi Untuk mendapatkan 61.000 penonton Ya itu udah lumayan banget lah Apalagi masih testing-testing seperti ini nih Jadi kalau ngomongin soal dari efektif iklan Ya you know lah Kita gak bisa terlalu berekspetasi yang gimana Karena memang iklannya juga masih baru Dan juga fiturnya juga masih tahap beta Jadi belum maksimal banget Jujur pilihannya juga gak banyak sih Kita juga belum bisa mengatur sedemikian rupa Baru bisa pilih dua itu aja Yang tadi meningkatkan penjualan atau penonton Jadi menurut gue ya masih kurang mantep aja Untuk fitur iklan ini Tapi tahan dulu Kalian jangan skip videonya Karena disini gue juga bakal kasih lihat kalian Gimana sih so far respon dari live-nya selama satu minggu Ya Data real live-nya Bukan data iklan live oke Tapi tahan dulu ya Kalian pikir memang Rio Gandhi selalu memperlihatkan yang bagus-bagus Gak juga Karena Rio Gandhi ini juga adalah seller To be fair Kalau gue bilang bagus ya bagus Kalau gue bilang jelek ya jelek Kalau misalnya ketika gue mencoba itu jelek Yaudah gue akan di-sharing ke kalian juga Toh gak ada salahnya Gak ada Gue gak menutupi apa-apa kok Jadi yaudah Gue sharing aja Nah disini kalau kita lihat feedback dalam satu minggu Dari tanggal 3 sampai 9 Cuman karena disini filternya Cuman bisa sampai tanggal 4 sampai tanggal 10 Cuman kurang lebih sama lah ya Ini pengunjung gue dapet di 144.335 Pronto terbanyak 217 Pesanan di 1777 Dan mendapatkan omset di 110 jutaan lah ya Jadi kalau kita asumsikan dari tadi kita iklan live di 3,7 juta Tapi gue mendapatkan total dari live itu di 110 jutaan Apakah masih oke untuk gue iklan? Ya oke-oke aja sih Kalau untuk tujuannya nyari penonton Tapi kalau nyari conversion dari si iklan Ya masih kurang banget lah Cuman kalau dari segi penonton Oke lah untuk nambah-nambahin Toh Kali aja nanti ketika Ada customer yang udah melihat iklan live Dia masuk ke live Dia nonton Lalu kemudian kalau misalnya sudah belanja Mungkin dia akan menjadi loyal buyer Jadi kita tingkatin retention terlebih dahulu Retention supaya customer itu menjadi setia dengan kita Jadi pelanggan tetap Kita bangun retention terlebih dahulu Jadi it's okay, fine Iklan 3,7 Dapat omset di 110 jutaan Walaupun di data iklan tadi cuman Ya cupul lah So jadi kalau misalnya kita lihat dari efektivitas iklan Ya udah pasti jelek Ya jelek banget Balik lagi Kita sebagai advertiser Kita juga sebagai seller Kita mau melihat dari sudut pandang yang mana Silahkan kalian menilai juga di kolom komentar Atau mungkin kalau misalnya kalian sudah mencoba iklan live Shopee Kalau sudah dapet invitation-nya Kalian juga boleh komen nih temen-temen Well cuman karena kecampur sama data organik Jadi dalam satu minggu Pasti ada customer yang nyantol Kalau menurut gue Biasanya seperti itu ya Pasti ada customer yang nyantol juga Jadi it's okay lah Nah memang dari Shopee sendiri Itu kan lagi nge-push banget nih Dari Shopee live Bahkan dari si affiliate live Juga lagi di-push banget Dimana banyak voucher Banyak potongan-potongan Bahkan ada nominasi produk untuk live Jadi menurut gue Bahkan sekarang kalau misalnya ada live extra ya Live extra itu Tapi additional fee 5% Jadi tapi gue belum mencoba ya Untuk live extra sendiri Nanti mungkin one day ketika gue udah coba Gue akan kasih kalian feedbacknya gimana Cuman so far Kalau kita ngomongin dari feedback Dari live streaming di Shopee Ya so far so good Masih oke Cuman memang belum maksimal Kalau menurut gue Dari segi pembacaan datanya juga Masih kurang maksimal Hopefully semoga Shopee Semakin lebih baik Dan juga iklan live nya itu Bisa di semua seller dapet Dan juga Tampilannya cepet-cepet di update lah Kayaknya kurang seru aja Kalau misalnya kita pilihannya cuman Klik-klik-klik doang gitu Kita gak bisa ngubah-ngubah Itu kayaknya menurut gue Kurang seru aja Kurang gigit lah Dari segi iklannya Oke guys segitu aja feedback Menurut gue Untuk pembahasan iklan live kali ini Semoga kalian suka dengan video ini Dan semoga kalian mendapatkan insight baru Wawasan baru Dan semoga Yang belum mendapatkan fitur ini Cepet-cepet mendapatkan Dan yang sudah mendapatkan Semoga Ya kalian lancar-lancar Dan bagus-bagus lah feedbacknya Tinggalkan like sebanyak-banyaknya Tinggalkan komen Sebanyak-banyaknya Kalian juga boleh request Gue pengen bahas video apa Ditunggu video-video gue selanjutnya Dan buat temen-temen disini Yang pengen beli digital workforce gue Bisa ke desi.store Slash Rio Gandhi Dan yang pengen nanya-nanya Soal jasa konsultan Atau face-to-face online Atau offline meeting Bisa hubungi ke nomor di bawah ini Oke Sekali aku ucapkan terima kasih Rio Gandhi Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax